selamat menikmati dan perkenalkan nama ku Haily Farnantumila lahir 21 tahun yang lalu di Lumajang aku adalah mahasiswi Universitas Jember program studi sosiologi angkatan 20 pada saat video ini dibuat aku adalah relawan manggang MBKM MSCB angkatan 3 di ruang belajar akil tepatnya pada bagian program dan produksi modul yakni kelompok mentoring modul 4 dan kelompok penempatan 2 mengapa ruang belajar akil? karena saya yakin di RBA akan banyak perubahan pada diri saya sendiri dan tentunya semoga bermanfaat baik bagi diri saya pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar saya selama manggang di ruang belajar akil tepatnya 5 bulan banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan tidak hanya itu selama menjadi relawan manggang yakni pelaksana pemberdayaan saya telah melaksanakan berbagai macam program layanan masyarakat yakni mulai dari kegiatan gelar baca beberapa lokal karya beberapa sains dan social fire sosialisasi, diskusi baik dengan mentor KM maupun penempatan kemudian juga mengikuti program rutin dari ruang belajar akil itu sendiri seperti mentoring karir dan masih banyak yang lainnya sedangkan sebagai tim produksi modul selama program berjalan alhamdulillah saya telah menghasilkan 27 modul dengan berbagai macam tasaran seperti anak-anak kemudian remaja orang tua bahkan pendidik atau fasilitator nah selanjutnya adalah kumpulan dokumentasi dari kegiatan yang sudah terlaksana jadi ini adalah kegiatan pertama kita di pondo BK yaitu pada saat kita pertama kali kesini terus ini juga ada gelar baca ini bertemu dengan pulau desa terus ini apa ya bermain bersama ini juga kegiatan mendongeng belajar bersama terus ini ini diskusi sama mentor terus juga kegiatan rutin ini science fire gunung melatus pengambilan lokal karya program gelar baca di SDN Bucang Songo ini juga menjadi pribadi yang disiplin benar-benar diterapkan selama periode magang berlangsung dalam kesehariannya kegiatan belajar pada pagi hari diawali dengan pembukaan kemudian menyampaikan rencana belajar yang kegunaannya adalah menyampaikan rantatan kegiatan belajar mulai dari awal dibukanya proses belajar hingga pada sore hari waktu berakhirnya kegiatan kemudian untuk melihat seberapa efisiensi dalam pemanfaatan waktu dibuktikan dengan penyampaian progres pada siang hari dan juga pada sore hari menjelang berakhirnya kegiatan tidak berhenti disitu saja sebelum istirahat berlangsung kebiasaan unik dari ruang belajar akil yakni mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kemudian dijawab oleh relawan magang yang lain hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar relawan magang dan kegiatan diakhiri dengan doa dan penutupan sebelum pada akhirnya berproses di RBA ada perjalanan yang bisa dibilang tidak singkat dan tidak mulus pastinya mulai dari membuat dokumen kemudian memilih dan memilah mitra kemudian mengikuti tes sana-sini dan ya mungkin RBA adalah takdirnya gitu 5 bulan bukan waktu yang singkat tapi nyatanya juga bukan waktu yang panjang banyak sekali pelajaran hidup ilmu, informasi pengetahuan baru yang saya dapatkan yang awalnya sama sekali tidak terbesit akan terjun dalam ya seperti ini melaksanakan kegiatan yang sebelumnya bisa dibilang belum pernah tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi saya pribadi bertemu dengan mereka bertujuh berkegiatan bersama dan juga berharap semua kegiatan memberi kebermanfaatan dan berdampak positif bagi semua pihak pengembangan kualitas diri yang benar-benar saya rasakan adalah menjadi pribadi yang tentunya lebih baik insyaallah lebih disiplin bersyukur hidup bersahaja dan yang penting menjadi manusia yang insyaallah bisa memanusiakan manusia yang lainnya tentunya banyak sekali kesalahan yang saya lakukan selama magang ini berlangsung tidak begitu menyesal sebab dibaliknya banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil oke tidak banyak yang ingin saya sampaikan untuk ruang belajar akil yang pasti saya bangga bisa menjadi bagian dari RBA walau hanya sementar semoga RBA selalu berkiprah dalam menebar kebaikan dan lagi-lagi saya masih takjub dengan RBA terlebih pada pengelola relawan magang dan semuanya sampai jumpa selamat menikmati